Ratusan mahasiswa berasal dari sejumlah kampus yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Kerinci Sungai Penuh. Kamis 8 Oktober siang menggelar aksi di gedung DPRD Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Aksi demo mahasiswa menolak undang-undang Omnibus Law Cipta Kerjo IKO mengalami kericuhan. Kericuhan terjadi ketika mahasiswa ingin masuk ke gedung DPRD Kerinci, namun dihadang oleh petugas kepolisian. Aksi lempar batu terjadi sehingga polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk mengubahkan masa. Menurut informasi beberapa orang dibawa aparat kepolisian berpakaian biasa. Masa yang tadinya berkumpul langsung menyelamatkan diri agar tidak ketenuh tembakan gas air mata yang dilontakan petugas kepolisian. Sebelum aksi demo IKO dimulai masa berkumpul di lapangan Merdeka Sungai Penuh. Meski di royong hujan, paru mahasiswa tetap bergerak untuk menyuarokan. Aspirasi menolak disakannya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam orasinya, mahasiswa mengatokan anggota dewan dipilih untuk menyuarokan aspirasi rakyat, bukan membuat rakyat menjadi sengsara. Selain melakukan orasi, mahasiswa juga melakukan aksi bakar ban di luar pagar gedung DPRD Kerinci. Aksi IKO juga dijago ketat oleh petugas Satpol PP dan kepolisian Polres Kerinci. Untuk diketahui ratusan aliansi mahasiswa Kerinci, Sungai Penuh IKO terdiri dari organisasi kemahasiswaan. BEM AKBEL, BEM AMI, BEMA IIN, HMI, KAMI, IMM, BMI, BEM STIE, BEM STIA, dan BEM STKIP. BENDERI, CET KIPI, NGABAR.